Guru Honorer yang ditahan usai tegur anak polisi diminta uang damai 50 juta. Supriyani Guru Honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang ditahan usai menegur murid yang merupakan anak polisi dimintai uang damai 50 juta. Ada pun baru-baru ini Supriyani Guru Honorer yang ditahan karena menegur murid nakal yang merupakan anak polisi diminta uang damai. Tak main-main, orang tua murid yang merupakan anggota polsek Baito itu disebut meminta uang damai sebesar 50 juta. Terkait hal ini, penasehat hukum SU dari Lembaga Bantuan Hukum Hami Konsel, Syamsuddin, membenarkan pernah dilakukan pertemuan mediasi antara SU dan orang tua korban. Dia menyebutkan kepala desa ikut menghadiri proses mediasi antara terlapor dan pelapor kasus ini. Tetapi saat itu pihak korban memintai uang 50 juta rupiah sebagai uang damai dalam kasus tersebut, ujar Syamsuddin. Terkait uang damai tersebut viral, Aibda WH ayah dari M. Murid kelas 1 SD yang diduga korban kekerasan Guru Honorer itu pun membantah. Aibda WH Buka Suara sekaligus membantah dugaan permintaan uang damai 50 juta dalam proses mediasi kasus Guru SD Aniaya Murid di Kecamatan Baito yang juga anaknya. Kalau terkait permintaan uang yang besarannya seperti itu, Pak, 50 juta rupiah, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Ia menjelaskan dalam upaya mediasi yang dilakukan, SU pertama kali datang bersama kepala sekolah dan mengakui perbuatannya. Kami sampaikan bahwa beri kami waktu untuk-untuk mendiskusikan ini, beri istri saya waktu untuk berpikir jelasnya. Begitu pula saat mediasi kedua yang didampingi Kepala Desa Wonua Raya, jawaban masih sama, ujarnya menambahkan. Sebelumnya, Kapolres Konawi Selatan, AKBP Febrisam, menyebut kasus Guru SD Aniaya Murid yang merupakan anak polisi tersebut sudah berkali-kali dilakukan. Tetapi, SU tidak mengakui telah menganiaya korban yang merupakan murid SD kelas 1 di Kecamatan Baito, Kabupaten Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra tersebut. Beberapa kali telah dimediasi, tetapi pelaku tidak mengakui hingga di BAP, berita acara perkara juga tidak diakui. Kata AKBP Febris dilansir tribun tanda hubungmedan.com dari Tribuns Ultra, Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Dalam seruan berantai yang sebelumnya beredar luas dan viral di Medsos, disebutkan SU ditahan karena menegur siswa yang nakal yang orang tuanya merupakan anggota polisi. Masih dalam seruan itu disebutkan kronologi berawal saat murid mengalami luka goresan di paha dan melaporkan ke orang tuanya bahwa dipukul. Padahal gurunya hanya menegur tidak memukul, tapi ortunya tidak terima tulis seruan tertulis yang beredar tersebut. Namun, kabar tersebut dibantah IBDA WH, begitu pun Kapolsek Baito, Kapolsek Baito, IBDA Muhammad Idris secara terpisah. Dalam keterangannya, IBDA Idris membeberkan kronologi kasus tersebut berdasarkan penyelidikan kepolisian. Berdasarkan laporan, informasi korban mengalami kekerasan bermula saat ibu korban N melihat ada bekas luka di paha bagian belakang anaknya. Kamis, tanggal 25 Oktober tahun 2024, sekitar pukul 10 Wita. N kemudian menanyakan luka itu kepada anaknya M, tetapi korban mengaku terjatuh bersama ayahnya saat berada di sawah. Keesokan harinya, saat hendak dimandikan ayahnya untuk salat Jumat, N mengonfirmasi suaminya tentang luka paha korban. Sang ayah menanyakan luka itu, korban menjawab jika lukanya karena dipukuli sang guru SU di sekolah, Rabu, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Setelah itu, orang tua korban mengkonfirmasi saksi yang disebut korban melihat atau mengetahui kejadian tersebut. Saksi I dan A disebutkan membenarkan dan melihat bahwa korban telah dipukul oleh guru SU dengan menggunakan gagang sapu ijuk di dalam kelas. Pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, sekitar pukul 13 Wita, N dan Aibda WH pun melaporkan kejadian itu ke Polsek Baito. Atas laporan itu, penyidik Polsek meminta keterangan SU, namun dia mengaku tidak pernah memukul korban hingga luka. Nasib pilu guru honorer di Sultra ditahan usai hukum anak polisi di Tuding Aniaya. Pilu nasib Supriyani guru honorer di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang ditahan polisi usai diduga menghukum anak muridnya. Ada pun nasib pilu Supriyani guru honorer yang ditahan usai menghukum siswanya yang merupakan anak polisi. Guru bernama Supriyani Sepede tersebut dilaporkan oleh orang tua murid diduga polisi hingga dirinya ditetapkan tersangka dan ditahan oleh pihak berwajib. Dilansir tribun tanda hubung medan.com dari Tribun News Ultra, Polsek Konsel pun segera akan memberikan pernyataan resmi terkait duduk perkara kasusnya. Beberapa sudah saya balas, tapi untuk efisiensi kita nanti keluarkan pernyataan resmi, ujar AKBP Febri. Anggota Polsek Baito lanjutnya membenarkan sosok orang tua murid yang berkasus guru SDN Baito tersebut. Di samping itu, beberapa guru di SD yang berlokasi di Desa Wonua Raya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra, itu pun memantik aksi solidaritas guru hingga seruan mogok mengajar. Bahkan, pesan tagar Safe Ibu Supriyani SPD yang mendesak agar guru SDN 4 Baito itu segera dibebaskan beredar luas secara berantai melalui WhatsApp Messenger, Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024. Para rekan tak terima mengetahui Supriyani ditahan karena menghukum anak muridnya. Dalam pesan yang beredar berisi kronologi, kasus menyeret guru honorer masih memiliki anak kecil tersebut hingga ditahan di lapas perempuan kendari sejak tanggal 15 Oktober tahun 2024. Dalam pesan berantai itu disebutkan, seng guru honorer hanya menegur dan tidak memukul murid seperti yang dilaporkan. Safe Ibu Supriyani, SPD, guru SDN Baito, Konawe Selatan, ditahan polisi karena menegur siswa yang nakal, tulis pesan itu. Mohon doa dan bantuannya Ibu Supriyani, SPD seorang guru honor yang sedang dalam masa pemberkasan P3K setelah honor bertahun-bertahun, lanjut pesan viral di medsos tersebut. Pesan itu pun berisi kronologi kasus yang disebutkan diperoleh dari pihak sekolah. Disebutkan, kejadian sudah terjadi lama dan berawal saat siswa mengalami luka goresan di paha dan melapor telah dipukul. Padahal, gurunya hanya menegur tidak memukul. Tapi orang tuanya tidak terima, tulis pesan tersebut. Bagian akhir pesan berantai itu pun ditutup dengan desakan agar guru honorer yang dituding anyaya murid tersebut dibebaskan. Mohon disebarkan untuk membebaskan Ibu Supriyani, SPD dan beliau segera mendapat keadilan, tulis pesan itu. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kecamatan Baito, Hasna, mengatakan pihaknya sedang melakukan rapat terkait permasalahan tersebut. Sementara rapat Pak bungkasnya.